Hai, pada tahun 1980-an, Homo habilis itu diusulkan menjadi nenek moyang manusia yang berevolusi menjadi Homo erectus. Fosil paling pertama dari jenis Homo ini ditemukan di Afrika Timur. Manusia tersebut pertama kali bermigrasi dari Afrika ke Asia sekitar 2 juta tahun dan 1,8 juta tahun yang lalu. Kemudian memasuki Eropa sekitar 1,5 dan 1 juta tahun yang lalu. Evolusi manusia merupakan proses perubahan yang sangat-sangat panjang. Salah satu ciri dari jenis Homo adalah bipedalism atau kemampuan berjalan dengan dua kaki. Kemampuan ini berkembang lebih dari 4 juta tahun yang lalu. Homo habilis juga dipastikan dapat berjalan dengan dua kaki. Ciri jenis Homo yang lain adalah otak yang kompleks dan kemampuan untuk membuat dan menggunakan alat-alat untuk bertahan hidup. Ingin lebih tahu tentang Homo habilis ini dan bagaimana proses perkembangannya dan kehidupan mereka? Simak video ini sampai habis, oke? Fosil Homo habilis pertama kali ditemukan oleh Johansson Leakey di Tanzania, Afrika Timur antara tahun 1962 dan 1964. Manusia purba ini diperkenalkan sebagai jenis Homo pertama yang muncul di bumi. Homo habilis berasal dari bahasa latin yang berarti manusia yang pandai menggunakan tangannya. Dan ciri-ciri Homo habilis secara fisik memiliki berbagai kemiripan dengan spesies Homo yang lainnya. Seperti memiliki tubuh yang pendek dengan lengan yang lebih panjang dari manusia modern. Dan yang kedua adalah tinggi badan pria rata-rata 100-135 cm. Dan ciri selanjutnya memiliki lengan panjang yang mirip seperti kerah. Dan mereka juga memiliki tubuh yang kebanyakan ditumbuhi oleh rambut. Dan memiliki tempurung otak yang lebih besar dibandingkan Australopithecus. Australopithecus adalah spesies sebelum Homo habilis. Dan yang selanjutnya mereka memiliki rahang yang besar dan graham yang kuat. Memiliki enamel gigi yang tebal, mempunyai dagu yang menjorok ke dalam, dan mempunyai tulang gusi yang tebal. Dan yang terakhir mempunyai dahi yang sempit. Berdasarkan hasil penemuan fosil tengkorak Homo habilis, paleontropologi menyimpulkan bahwa tulang tengkorak ini memiliki dinding yang tipis dan agak membulat. Penemuan fosil ini juga disertai dengan penemuan peralatan kuno yang digunakan untuk mempermudah kehidupan Homo habilis. Setiap jenis manusia purba memiliki kehidupannya masing-masing. Beberapa ahli menganggap bahwa kecerdasan dan kehidupan sosial dari Homo habilis lebih canggih dan berkembang daripada simpanse. Meskipun Homo habilis memiliki bentuk yang agak menyerupai kera. Tetapi spesies ini diperkirakan telah mampu menggunakan peralatan primitif dari batu. Ini dibuktikan dengan ditemukannya peralatan-peralatan dari batu di sekitar fosil mereka. Misalnya, peralatan yang ditemukan di wilayah Olduvai, George, Tanzania. Spesies ini juga menggunakan batu untuk menyembelih dan menguliti hewan buruan mereka. Homo habilis juga diperkirakan hidup berdampingan dengan primata bayi peda lainnya seperti Paranthropus boisei. Dan mereka hidup berdampingan selama ribuan tahun. Ada banyak fosil Homo habilis yang ditemukan oleh para ahli. Penemuan fosil ini memperkuat eksistensi Homo habilis sebagai manusia purba yang hidup pada zaman prasejarah. Salah satu fosil yang sangat terkenal dan yang paling kuat mendukung keberadaan Homo habilis ini adalah OH-7. OH-7 adalah fosil yang berasal dari 1,75 juta tahun yang lalu. Fosil ini ditemukan oleh Mary Ann Lovish Licker pada 4 November 1960 di Olduvai, George, Tanzania. Fosil yang ditemukan ini berupa rahang bawah lengkap dengan giginya. Sebanyak 20 fragment tangan kiri ditemukan pada tahun 1964 oleh ahli paleontologi dan ahli paleontropologi Philip Tobias mengidentifikasikan penemuan ini sebagai Homo habilis. Cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika kalian mempunyai beberapa pertanyaan tentang video ini ataupun saran, jangan lupa untuk meninggalkannya di kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Ingat teman-teman, tetaplah belajar karena sains itu indah, sains itu menyenangkan, dan mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye.